Intro Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, shalom Kembali Gembala Menyapa pada hari ini dengan bacaan yang diambil dari Kitab Kejadian Pasal 28 Ayat 10-22 Sedangkan ayat Nas diambil dari Kejadian Pasal 28 Ayat 20-21 Yang demikian firman Tuhan Lalu Bernazarlah Yaakob Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempu ini Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku Maka Tuhan akan menjadi Allahku Dan Danungan pada hari ini diperi judul Menanggapi anugerah Tuhan Esau dan Yaakob terlahir dengan karakter yang berbeda Esau terlahir sebagai seorang pemburu Dan kekuatan ototlah yang jadi andalanya Sementara Yaakob lebih suka tinggal di rumah Otak serta kecerdikanlah yang diandalkannya Keduanya mengandalkan diri sendiri Yang di kemudian hari Memunculkan konflik Dan mengharuskan Yaakob melarikan diri dalam ketakutannya Dalam pelarian menuju Haran Yaakob terpaksa bermalam di sebuah tempat dengan batu sebagai alas kepalanya Bagi Yaakob Situasi ini sungguhlah memilukan Berbanding terbalik ketika ia menikmati kehidupan serba nyaman bersama keluarganya Yaakob belajar menyadari bahwa batu yang keras adalah buah dari kehidupan masa lalunya yang hanya mengandalkan akal dan kemampuannya sendiri Namun bagi Tuhan Batu-batu keras yang dihadapi Yaakob menjadi jalan untuk menyatakan anugerah Di tempat itulah Yaakob bermimpi dan menyaksikan pernyataan Tuhan Di tempat keras itulah Yaakob menerima janji-janji berkat serta penyertaan Tuhan Di tempat keras itulah Yaakob menerima anugerah yang memurnikan kehidupannya Ketika ia semata-mata berjalan dengan akal dan kekuatannya sendiri hiduplah tanpa arah Namun ketika ia hidup mengandalkan anugerah Hidupnya terproses menjadi indah dan berjalan dalam tujuan ilahi yang mulia Oleh anugerah Yaakob menjalani kehidupan yang terus dimurnikan Hingga hanya karena anugerahlah maka Yaakob benar-benar menjadikan Tuhan sebagai alahnya secara pribadi Kiranya kita juga menanggapi anugerah Tuhan yang telah menjumpai dan mengubah itu dalam setiap perjalanan hidup kita Demikian Sabda Renungan Gembala Menyapa pada hari ini Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Amin Terima kasih